Dari program asuransi pertanian, hingga 11 November 2020, pemerintah telah membayarkan premi asuransi sebesar Rp128,53 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dana Rp128,53 miliar dibayarkan untuk premi asuransi pertanian dan peternakan sebesar Rp116,3 miliar untuk Rp807,8 ribu hektare sawah padi dan Rp12,23 miliar untuk Rp76,46 ribu ekor sapi peternak. Pembentukan asuransi pertanian melalui bantuan premi tersebut diharapkan membuat kinerja sektor pertanian, perikanan, dan peternakan terjaga dan pemulihan ekonomi nasional dapat semakin cepat. Kami, selain pemerintah memberikan bantuan langsung tunai seperti yang saya sampaikan melalui apakah BLT Tisa atau Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial, pemerintah juga mulai meningkatkan langkah-langkah untuk menentuk asuransi pertanian. Bantuan premi bagi petani dalam bentuk untuk partisipasi asuransi pertanian adalah sebesar 80 persen, yaitu untuk Rp144.000 per hektare per musim tanah. Dengan nilai tanggungan untuk petani adalah mendapatkan Rp6.000.000 per hektare per musim yang dijamin oleh asuransi pertanian.